Polisi menangkap pria yang menjadi pemasok narkoba terhadap musisi Virgon Putra Tambunan. Dia ternyata salah satu kru dari band yang dinaungi Virgon. Dan beginilah detik-detik penangkapan kru band Virgon Putra Tambunan. Dia ditangkap karena menjadi pemasok narkotika jenis sabu kepada Virgon. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pun langsung menggeledah kamar pelaku di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya, polisi menemukan beberapa barang bukti di antaranya botol air mineral yang dimodifikasi untuk alat isap sabu dan puntung rokok ganja sintetis. Polres Metro Jakarta Barat telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Virgon dan teman perempuannya jadi tersangka pengguna sabu. Sedangkan satu rekan Virgon ditetapkan sebagai tersangka pemasok narkoba. Dia merupakan rekan kerja yang juga kru band yang digawangi Virgon. Atas perbuatannya, mereka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Terhadap para ketiga tersangka, kita tetapkan dengan persangkaan pasal 127 ayat 1, huruf A. Tentang Undang Republik Indonesia nama 35 tahun 2019 tentang narkotika. Tentang penyalakguna narkotika kolom 1 bagi dirinya sendiri. Wajib direhabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun.